Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya Jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasi, dan juga share Agar kami bisa lebih berkembang dalam memberikan informasi, insight, dan juga edukasi Di bidang finansial, investasi, dan pasar modal Indonesia Bagi Anda yang sudah subscribe, bagi yang sudah share, kami ucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam Ayo kita mulai market outlook untuk perdagangan pertama di minggu ini, 20 Juli 2020 Lalu kita lihat penutupan market Eropa dan Asia dan Amerika minggu yang lalu Maka kita lihat saat ini data yang tampak adalah semuanya bergerak mix tipis Dow Jones ditutup minus 0,23% di 26.627 Kemudian Nasdaq positif 0,28% di 10.503 S&P 500 di positif 0,28% di 3.225 Futsi London positif 0,63% di 6.290 Ducks Frankfurt positif 0,35% di 12.920 Dan CIC Perancis 0,31% negatif ke 5.069 Sedangkan Telkom NYSE atau Telkom di New York Stock Exchange adalah minus 1,32% di 3.090 Eido minus 1% di 18.84 Kemudian kita pindah ke Commodity Oil minus 0,32% di 40.59 Gold positif 0,73% di 18.10 USD per 3 oz Timah minus 0,17% di 17.312.50 Nickel minus 2,03% di 13.120 Batubara Newcastle di 52.20 atau minus 0,29% Sedangkan Batubara Rotterdam positif 0,51% ke 49 Yang mengejutkan hari ini adalah CPO yang positif 3,88% ke 26.50 Ini bisa jadi sesuatu yang baik untuk Sam-Sam CPO ALI, LSIP, TBLA Kemudian juga SIMP, BBPT Untuk Anda perhatikan Pergerakannya apakah pergerakan mereka akan inline dengan pergerakan harga CPO yang naik cukup tinggi Kemudian kalau kita lihat saat ini Yang perlu kita perhatikan juga adalah Pembukaan market Asia Dimana market Asia Nikkei 22.5 Sudah dibuka Di 22.727 Sorry 22.727.519 0,14% positif Sedangkan Dow Jones Future positif 0,11% di 26.550 Dollar index kembali menguat Di 96.120 Atau 0,19% Dari pembukaan market Asia Dapat kita lihat saat ini Keadaannya Kemungkinan besar Market Asia pun akan mengikuti pergerakan Amerika Yang akan cenderung bergerak Mungkin mix Dalam positif atau negatif tipis Ya semuanya memang masih menunggu juga Mungkin data-data masing-masing Perusahaan di masing-masing negara Bagaimana laporan keuangan K2 nya Semua masih harap-harap cemas menunggu Sedangkan untuk dari Kurs rupiah sendiri Saat ini masih diperagangkan di 14.725 Yang memang sebenarnya US dollar melemah Tapi kalau kita lihat rupiah juga Melemah Dan ini perlu menjadi Bahan perhatian kita Tentang kursus rupiah ini Kalau kursus rupiahnya terus melemah Maka pasar modal pun akan juga terganggu Sebaliknya kalau menguat Maka pasar modal akan kembali terangkat Demikianlah market outlook dari kami Tetap sehat Tetap semangat Jangan lupa untuk tiap hari Membuat trading plan Dan juga Mengkalibrasi trading plan anda Agar anda bisa terus Bergerak menuju profit yang maksimal Di market yang tidak menentu Seperti saat ini Dan terakhir Jangan lupa untuk Mentau juga Insight Ataupun rekomendasi kami Untuk sebagai bahan Permandingan Atau bahan bacaan Atau bahan analisa Untuk belajar Supaya dapat lebih bertumbuh Di pasar modal Indonesia Dan jangan lupa bahagia Terima kasih